Intro Bagaimana persiapan SMPN 2 Cianjur dalam mesanakan acara NIPA? Alhamdulillah untuk menyambut kegiatan ini kami berkoordinasi dengan Puskesmas Kecamatan Cianjur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sehingga pelaksanaan hari ini lancar tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan kami pun berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, juga Puskesmas Cianjur SMP Negeri 2 Cianjur dijadikan salah satu lokus kegiatan aksi bergiji yang kegiatannya penuh dengan nilai-nilai pendidikan bagi siswa-siswi kabupaten Setelah dilaksanakannya kegiatan aksi bergiji ini apa ya? Oke baik, kami berharap setelah kegiatan aksi bergiji ini dilaksanakan ini akan membuat sebuah kegiatan yang menjadi rutinitas untuk para sekolah dimana para sekolah mewajibkan sebetulnya para remaja putrinya untuk melakukan minum tablet tambah darah Kenapa? Karena dengan meminum tablet tambah darah yang teratur pada remaja putri diharapkan nanti remaja putrinya menjadi remaja putri yang sehat dan cerdas sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi dari sekolah itu sendiri atau siswa itu sendiri Apa tujuan dasar dari kegiatan ini? Tujuan dasar dari aksi bergiji ini adalah untuk pertama mensosialisasikan giji seimbang kepada siswa-siswa SMP Negeri 2 Cianjur kemudian pentingnya sarapan pagi dan yang ketiga adalah sosialisasi pentingnya minum tablet tambah darah Apa sih kegiatan aksi bergizi itu? Oke, kegiatan aksi bergizi ini dilaksanakan setiap tanggal 26 Oktober Untuk acara yang pertama biasanya anak-anak melaksanakan senam terlebih dahulu setelah itu baru makan bersama Makan bersama ini menunya disesuaikan dengan isi piringku yang terdiri dari protein, karbohidrat, mineral, dan lain sebagainya Kemudian setelah itu anak-anak baru meminum tablet tambah darah secara bersama-sama dan secara serentak lalu mengisi aplikasi yang sudah disediakan Apakah ada manfaat yang dirasakan? Ada sih, setelah meminum obat ketede Baru itu merasa jadi lebih sehat, terus jadi kayak lebih seger, jadi gak lesi Kalau untuk pesannya Bu, gimana? Pesannya, harapannya nanti kegiatan ini tidak hanya seremonial saja Tapi kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara berkala oleh sekolah Yaitu dengan membiasakan diri, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Seperti yang tadi di dalam orasi disampaikan Dan juga tentunya minum tablet tambah darah secara rutin Apa harapan Bapak dari diadakan kegiatan aktif diri ini? Harapan saya tentu saja dengan kegiatan ini Anak-anak SMP Negeri 2 Cianyur Teredukasi bagaimana pentingnya makanan bergiji Sehingga mereka jadi anak-anak yang sehat Kelap kemudian hari mereka melahirkan bayi yang sehat juga Dan umumnya bukan hanya siswa-siswi SMP Negeri 2 Cianyur Mudah-mudahan kegiatan ini membuat seluruh siswa-siswi SMP yang alirkan Cianyur Menjadi siswa-siswi yang sehat Dan kemudian hari melahirkan generasi yang sehat Sehingga Cianyur Jero stunting Anak-anak SMP Negeri 2 Cianyur Bologi 2 Cianyur Abang-anak SMP Negeri 2 Cianyur Abang-anak SMP Negeri 1 Cianyur Terima kasih.